Halo, selamat siang sahabatku. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku selalu diberi kesehatan dan selalu lancar usahanya. Untuk kesempatan pada hari ini, kami akan berbagi tip langkah-langkah sebelum kita budidaya lebah madu, sahabatku. Khususnya untuk lebah madu trikona atau yang di daerah kami itu menyebutnya kelanceng. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita buatkan rumah lebahnya. Kita bisa buat seperti kotak stop atau kita menggunakan bambu, sahabatku. Yang disebutnya log bambu. Setelah kita siapkan, kita buatkan langkah kedua, kita buatkan tempat kotak stopnya seperti ini. Kita bisa buat seperti rak susun. Ini sangat mudah kita buat. Bahkan ketika kita mengecek koloni yang masih baru, ini juga mudah, sahabatku. Kita bisa susun sesuai tanggal waktu kita pecah koloni, sahabatku. Kita juga bisa buat untuk kotak stopnya itu menggunakan penyangga seperti kaki satu. Ini juga sangat bagus, sahabatku. Karena kami sudah mencoba dan menggunakannya, ternyata ini sangat efisien sekali. Bisa mengurangi pertempuran antar lebah, sahabatku. Atau yang disebutnya saling serang. Setelah kami menggunakan ini, memang ada perubahan. Bahkan sekarang kami sudah bisa pecah koloni dengan sempurna, sahabatku. Bahkan sekarang kami perkembangan lebahnya sudah mulai berkembang pesat. Setelah langkah satu dan kedua kita sudah siapkan semuanya, barulah langkah ketiga, sahabatku. Kita tanam vegetasi untuk makanan lebahnya, sahabatku. Kita bisa tanam seperti buah markisah, karena markisah bunganya juga sangat disukai oleh lebah kelanjeng. Ini bisa kita tanam di sekeliling tempat budidaya lebah kita seperti itu. Kita juga bisa menanam seperti andera merah. Karena andera merah itu juga penghasil madunya sangat melimpah, sahabatku. Kami juga sudah menanam di sekeliling tempat budidaya kami. Bahkan sekarang sudah kebanyakan berbunga, sahabatku. Ini sangat membantu sekali buat lebah yang kita budidayakan. Kita juga bisa menanam seperti pohon jagung. Karena pohon jagung itu bunganya juga sangat disukai oleh lebah yang kita budidayakan, sahabatku. Apalagi untuk lebah serana, ini sangat suka sekali mengambil polennya, sahabatku. Untuk dijadikan sumber makanan. Terus kita juga bisa tanam bunga AMP, atau yang disebutnya bunga air mata pengantan. Ini juga penghasil madunya lumayan sahabatku. Lebah trigona, atau yang disebutnya lebah kelancang, juga menyukai bunga tanaman ini. Setelah vegetasi kita sudah siapkan, barulah kita melakukan pemilihan pada bebet lebahnya, sahabatku. Kita ambil untuk bebet yang super, atau yang disebutnya bebet unggul. Biasanya ditandai dengan kantong madunya yang besar-besar, sahabatku. Atau kendil madunya itu kelihatannya besar. Dan juga untuk lebah pekerja juga besar-besar, sahabatku. Terus untuk penghasil telurnya, itu juga banyak, sahabatku. Ini juga menandakan koloni super. Bisa kita jadikan untuk koloni baru nantinya. Barulah kita melakukan pengambilan telurnya, sahabatku. Kita ambil untuk telur yang sudah tua, pastikan di situ ada calon ratunya, sahabatku. Biasanya bentuk untuk calon ratu itu paling besar sendiri. Itulah calon ratu lebah yang baru, sahabatku. Setelah selesai semua, barulah kita melakukan pengangkatan. Kita masukkan ke kotak setup yang sudah kita siapkan. Setelah pemilihan bebet selesai, barulah kita melakukan perawatan, sahabatku. Kita lakukan pembersihan pada rumah lebah setiap seminggu sekali. Kita bersihkan dari sarang-sarang serangga, sahabatku. Ini jika lebah masuk sarang serangga, pasti akan terjerat dan akan mati, sahabatku. Jadi mengurangi populasi lebah yang kita buddhidayakan. Beserta dari semut-semut yang mengelilingi rumah lebah, terus ada kecoa, ada cicak, semuanya bersihkan, sahabatku. Biar nantinya lebah itu menjadi nyaman. Terus yang keenam atau yang terakhir, kita barulah melakukan pemanenan madu, sahabatku. Kita bisa lakukan pemanenan madu untuk jenis-lisap itu 4-5 bulan, sahabatku. Itu sudah bagus. Kita bisa pilih setiap kotak yang mau kita ambil madunya. Kita ambil dan kita baru jual ke konsumen. Inilah tanda-tanda keberhasilan kita dalam buddhidayah lebahnya. Sudah menghasilkan madu dan bisa kita hasilkan uangnya juga, sahabatku. Oke, seperti itu tip dari kami yaitu langkah-langkah sebelum buddhidayah lebah madu. Mulai dari awal hingga sampai menghasilkan madunya, sahabatku. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini manfaat. Nantikan video dari kami selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.